selamat pagi selamat datang kembali video kali ini kita kembali lagi mereview satu unit GL100 yang baru aja kita buat untuk unit ini pesanan mas yoga dari nyawi kemarin ada beberapa part yang bawa dari pemiliknya juga terus di kita ngelengkapin barang-barang yang belum ada terus untuk barang-barang yang dipakai apa aja sama total keseluruhan habis berapa juta pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai ya untuk unit GL100 ini pesanan mas yoga dari nyawi ini kemarin beberapa barangnya ini ada yang bawa sendiri ya seperti rangka surat kemarin itu sebenarnya udah unit lah tak pikirkan beberapa banyak yang gak kepake akhirnya dibawa kesininya cuma body setnya sama rangka terus untuk mesinnya kita ganti disini menggunakan tigrevo terus yang dari mesin bawaannya itu cuma diambil kerengkas kirinya aja barang-barang yang diganti kita mulai dari bagian depannya untuk shock depan ini kita menggunakan tigrevo kita menggunakan dari ninja air original original bottomnya kita finishing chrome terus untuk asnya kita ganti menggunakan yang gold yang import itu terus ditutup as atasnya itu kita pasangin dari helibars yang model propol terus pindah ke segitiga atas bawahnya segitiga atas bawah ini kita masih menggunakan ninja air itu kita PNP kan terus kita pasangin juga menggunakan dengan racer dari CB150 yang air finishingnya kita menggunakan carbon water printing terus diganjil bawah racernya itu kita buatin dari dural model ring seperti itu terus pindah ke manisan segitiga atas sama morconesnya ini kita menggunakan stainless yang modelnya seperti ini bautnya kita pasangin yang menggunakan stainless juga terus pindah ke stangnya untuk stang ini menggunakan helibars yang replikanya Daytona itu yang stabilizer besar pindah ke bagian holder kirinya holder kiri kita menggunakan ninja air air original kanannya KSR original juga disetkan dari hand grip KSR original balancernya kita menggunakan dari stainless dengan bentuk seperti ini terus untuk master ram nya master ram ini pakai dari rcb yang oval kanan kiri turun sedikit ke speedo nya untuk speedo ini pakai dari KTM yang import bracketnya kita menggunakan dari plat besi PNP ke segitiga ninja air ini terus untuk tempat kuncinya kita taruh di atas juga ring kuncinya itu kita menggunakan yang stainless turun sedikit ke bagian lampunya untuk lampu depan ini menggunakan die maker yang 16 titik dari merek Vogue terus bracket lampunya kita menggunakan CNC yang set dengan tralis nya dari Vipro seperti ini terus untuk lampu sen depan belakang ini kita menggunakan yang model palu bulat dari helibars turun sedikit ke plat nomor untuk plat nomor unit dari kita biasanya seperti ini kita buatkan plat nomor dengan mika lengkung ini kemarin minta request dengan warna putih turun lagi ke sparkboard depan untuk sparkboard ini menggunakan dari yamaa r15 original baru terus kita repaint menyesuaikan warna bodinya biru seperti ini bracketnya sparkboard sendiri ini kemarin kita pasangin dari yang stainless PNP ke bottom ninja air ini terus turun ke bagian roda depan untuk tromol kita menggunakan dari yamaa original baru warna silver terus bearing bearing nya kita sesuaikan PNP as 15mm bosing kanan kirinya kita pasangin yang model dural seperti ini terus dari velg nya kita menggunakan velg dari TDR ukuran 160 belakangnya 185 ring 17 warna hitam disetkan sama band dari soft compound dari FDR spot MP27 terus pindah ke bagian jari-jarinya ini menggunakan dari TDR pindah ke bagian pengeremannya untuk kaliper ini dari RCB yang E-series disetkan sama bracketnya yang CNC PNP bottom ninja air disk 300mm disini sendiri kita pasangin dari read it yang replikanya snowflake tapi ini yang floatingnya fungsi ya soalnya kan read it itu ada 2 model yang satu floatingnya nggak fungsi sama yang satu lagi CNC floatingnya fungsi jadi harganya lebih mahal dari yang non floating itu terus untuk selang rem selang rem kita menggunakan dari TDR yang karbon ya panjangnya 76 cm terus di bracket selang remnya kita pasangin yang CNC dari A1 Air Racing ini produk baru dari Pak Suruan terus geser ke bagian belakang untuk lakson kita menggunakan GL100 dari helibars kanan kiri terus untuk tanknya sendiri ini bawaan dari pemiliknya kemarin terus kita repen warna biru ini untuk emblemnya kita pasangin dari emblem GL125 yang import tentur itu terus ditutup atasnya kita pasangin tutup yang set dari helibars itu tutup dalamnya itu menyerupai orinya sama kuncinya itu sudah satu set terus untuk dari list bodynya itu kita menggunakan cat bukan yang striping transparan itu terus geser sedikit ke jog jog kita menggunakan yang model mojokertonan seperti ini jadi untuk jognya kelihatan lebih pendek untuk cover aki kanan kiri ini menggunakan originalnya kita repen warna biru juga disetkan sama emblem GL125 yang import ini juga bagelnya ini bawaan dari pemiliknya terus dari sparkboard belakangnya juga bawaan dari pemiliknya masih lumayan oke cuman kemarin kita ganti untuk kepet airnya sama untuk stop lampnya kita pasangin dari stop lamp yang original terus bracket dari stop lampnya itu kita repen warna hitam soalnya itu masih bawaan originalnya juga dari lampu sennya ini menggunakan palu bulat dari helibars terus untuk manisan benek di belakang itu ini menggunakan yang besi biasa chrome itu terus maju sedikit ke bagian post-step post-step kita pasangin dari CP650 yang import finishingnya kita chrome terus geser ke swing arm untuk swing armnya ini menggunakan Casio original kita pnp kan ke GL100 ini finishingnya kita chrome ulang juga dari as terus spanner belakang as rodanya itu juga menggunakan originalnya dari Kawasaki terus geser ke bagian shock belakang untuk shock belakang ini menggunakan RCB V series original yang asnya gold seperti ini terus pindah ke bagian roda belakang terus pindah ke bagian roda belakang untuk trommel ini menggunakan original dari Eric King yang silver juga dalamannya juga original bearing-bearingnya terus bosing kanan kirinya kita pasangin yang dural dari stick rim sama stand hubnya ini kita pasangin dari helibars yang stainless disetkan sama bahar rim dari budget pulsar yang import chrome itu terus dari velgnya ini dari TDR ukuran 185 warna hitam ring 17 pindah ke bannya sama seperti yang depan ini menggunakan ban shock common dari FDR SPOT MP27 ukuran 90x80 ring 17 pindah ke bagian final gearnya untuk final gear depan kita menggunakan 14 belakangnya menggunakan 39 dari triple S untuk rantai nya sendiri ini kita menggunakan 428H juga dari TK Racing yang warna gold terus pindah ke standar tengahnya standar tengah kita menggunakan dari Scorpio original pairnya kita pindah di sebelah kiri terus kita setkan menggunakan Asantio Yagoik sama pedal remnya dari Crystal Tune finishingnya kita chrome dari standar sudah pindah ke bagian mesin untuk mesin untuk mesin ini kemarin menggunakan Tigrevo dapat di tahun muda juga terus untuk finishing mesinnya burung kop kerengkes sama capelnya itu kita finishing menggunakan vapor blasting bahkan kanan kirinya kita powder coating warna hitam dengan tulisan merah seperti ini terus untuk ditutup emisi diatasnya itu kita pasangin dari CNC DDF terus dari baut-baut keseluruhan mesinnya kita pasangin dari stainless juga yang L stainless itu satu set terus di manisan hawa mesinnya itu kita pasangin yang model tabung seperti ini terus apalagi ya sama di dalam-dalaman mesin kemarin gak ada penggantian ya cuman ya wajar yang udah paktunya ganti kita ganti seperti packing-packing sama o-ring oli kita ganti cuman yang lainnya masih standar semua terus karburator karburator kemarin bawaan dari pemiliknya itu menggunakan tigger tapi udah sekepan dari sananya terus untuk kena potnya juga bawaan dari pemiliknya menggunakan GL Pro original tapi gromnya udah lumayan jelek ya tapi kemarin kita bersihkan kondisinya seperti ini terus untuk kickstarter nya kita pasangin dari VR yang model CG terus di cover gear nya kita pasangin dari CRF230 yang import finishing nya kita crop ulang juga di pangkar mesin nya kita pasangin dari tigger juga finishing nya kita crop ulang terus di voice tab tengahnya ini menggunakan Mega Pro Mono yang lokal itu terus kita pasangin standar samping dari Ninja yang FE itu finishing nya kita crop ulang di pedal personal nya juga kita pasangin dari C2SS yang import terus dari pengapian nya kemarin masih bawaan dari motor ini nanti kita bakal coba untuk checklist terikan sama nyalanya dari mesin ini ya kita coba dulu untuk checklist terikan sama nyalanya dari motor ini untuk kunci kontak kita taruh di atas speedo kita menggunakan KTM terus kita langsung starter aja starter langsung nyala baldeur kanan kiri kita menggunakan original nya dari Ninja dan KSR terus untuk lampu sen depan kiri nyala sen depan kanan nya juga nyala ini lampu utamanya dekat jauh nyala terus ini untuk beam nya dari klakson nya kita menggunakan dari GL100 helibars suaranya sama seperti original nya terus dari lampu sen belakang kiri sen belakang kanan untuk lampu stop nya menyala juga terus suara dari mesin nya ini karburator kita menggunakan dari trigger sekepan kena pot nya dari pemilik nya untuk unit ini kemungkinan bakal diambil sama pemilik nya minggu depan mudah mudahan besok sampai ke pemilik nya gak ada masalah sama yang order nya juga puas dengan motor nya terus total keseluruhan dari motor ini ini kemarin habisnya 31 juta itu udah semua dipotong barang-barang yang dibawa dari pemilik nya itu total keseluruhan nya habisnya 31 juta terus untuk proses nya ini kemarin juga lumayan lama untuk temen-temen yang mau ada rencana order kita untuk open order nya masih di bulan Mei ya jadi untuk bulan ini kita masih close soalnya antrian masih lumayan penuh jadi belum bisa menerima orderan yang baru terus untuk yang mau tanya-tanya untuk pesanan unit ataupun bodyset bisa langsung ke WA nya Badas Gerek nanti WA nya kita cantumin di kolom deskripsi atau enggak untuk yang mau lihat-lihat kerjaan dari kita bisa lihat di youtube channel nya Badas Gerek ataupun IG nya Badas Gerek sama di tiktok nya Badas Gerek juga ada untuk motor-motor yang udah kita buat ya mungkin untuk video review kali ini cukup sekian dulu aja untuk temen-temen yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel nya Badas Gerek yang sudah subscribe jangan lupa di nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Badas Gerek oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih